Tapi kok anak-anak jaman sekarang kok sangat gampangan mbak ya? Belalah dadaku Coba ditambil peselan Dia gak tau ada apa Jaman sekarang kan begitu mbak Nah berarti hati Sehingga sana kemuliaan Berarti ini hati kan gak boleh bohong Ada pun bapak Bencangan-bencangan kemarin yang kita sudah bahas Dari bencangan pertama Bencangan kedua Sekarang ketiga Keempat dan kelima Sekarang berarti empat sama lima Empat sama lima Empat salah saya Kok lima sama enam Oh lima sama enam Iya Marah kan sudah dibakas Empat-empat ya Padahal Jadi lima sama enam Banyak juga orang yang berkata Ya itu wajangan-wajangan Seperti ini wajangan yang Sahara Iya Kalau saya sih tidak mengambil kesaharanan Tapi saya mengambil ilmu pengatakan Daripada mbak-ibadanya Ya ini Kembali lagi di dalam Pembahasan Ini dari mana dulu nih Wajangan yang kelima Atau dari mbak-ibadanya Yang sepulah Tetap Mbak-ibadanya dulu ya Gimana mbak-ibadanya Wajangan yang kelima nih Isinya apa Kemarin kita terakhir mencapai Baitul makmur Berarti ada Baitul Beberapa Baitul lagi kan Begitu Kira isinya Seperti apa Menurut mbak-ibadanya Ya Jadi Jangan kelima Mbak-ibadanya Pamuka Tata Manike In Dalam Baitul Mu Tarang Sing Isinya Dihanggarannya Sajatine Inksun Anata Manike Anas Sajroning Baitul Mu Tarang Iku Umah Ungguning Lelaraning Inksun Jumeneng Anakin Dada Inks Adam Kang Anas Sajroning Dada Iku Ati Kang Anas Antaraning Ati Iku Jantung Sajroning Jantung Iku Budi Sajroning Budi Iku Jinem Iku Angen Nangen Sajroning Angen Nangen Iku Sukma Sajroning Sukma Iku Rasa Sajroning Rasa Iku Inksun Sajroning Ola Anak Anak Pangeran Anakin Inksun Gak Kang Ang Liputi In Kahanan Jati Berarti Berarti Semua Di dalam Betal Muharam Banyak Beberapa Lapisan Lapisannya Agar Untuk Menutup Hijab Keberadaan Sang Iksun Atau Allah Subhanallah Iya Coba Dimaknain Mbah Daripada Yang Mbah Omongin Dari Oh Artinya Nasihat Sinteng Omongin Alam Menyatakan Bahwa Dirinya Bertahta Di Baitul Muharam Yang Menjadi Tempat Larangan Berada Di Dalam Dadah Manusia Baitul Muharam Singgah Sanah Kemuliaan Allah Kemarin Baitul Makmur Singgah Sanah Kemakmurannya Allah Berarti Singgah Sanah Pertanyaannya Ini Allah Berdiri Atau Duduk Tapi Dinyatakan Di Al-Quran Di Ayat Kursi Kursinya Allah Dari Langit Hingga Bumi Ya Ya Jadi Allah Duduk Ya Berdiri Pegel Kenapa Dia Menempati Singgah Sana Atau Yang Disebut Al-Az Aras Apa Disebut Tapi Ini Di Dalam Makom Manusia Dalam Titik Ketuhanan Yang Tadi Disebut Makom Ada Makom Baitul Makmur Baitul Muharam Itu Makom Jadi Benar Allah Jadi Baitul Muharam Disebut Kemuliaan Tapi Yang Agung Gak Ada Yang Lebih Daripada Yang Agung Agung Tidak 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 Ada Lapisan 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 Di Dalam Hati Ada Pak Ketisimba Ada Jantung Coba Saya Ingin Bahasa 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 Indonesia Nya Pak Nesusuna Nek Bimamu Pertama Hati Kaldu Di Antara Hati Terdapat Jantung Di Dalam Jantung Ada Budi Di Dalam Budi Ada Angan Angan Kawajinem Di Dalam Angan Angan Ada Sukma Di Dalam Sukma Ada Rasa Di Dalam Rasa Ada Aku Atau Sang Pencipta Hati Susun Sangat Bagus Ya Tapi Kok Anak Jaman Sekarang Kok Sangat Gampangan Belalah Dadaku Bers Tentu Coba Ditambil Vesel Lari Dia Tidak Tahu Ada Apa Yang Begitu Gak Sekarang Begitu Mbak Nah Berarti Hati Sehingga Sana Kemulian Berarti Hati Tidak Boleh Bohong Hati Ini Tidak Boleh Kotor Tapi Kalau Kemarin Betul Mahmur Bisa Kotor Tapi Kalau Hati Tidak Boleh Kotor Tidak Akan Bisa Kotor Karena Padahal Hati Atau Yang Disup Kalbuk Memang Disitu Ada Budi Yaitu Napsu Tapi Napsunya Napsu Yang Berlandaskan Kebaikan Contoh Si A Bermain Serong Lalu Kata Si B Menutup Menutup Daripada Si C Padahal Dia Tau Berbohong Demi Kebaikan Bahasanya Itu Tidak Ada Tetap Aja Berbohong Malah Berbohong Berkebaikan Orang Yang Berbuat Tidak Baik Kita Berbicara Baik Berbohong Demi Kebaikan Berarti Itu Tidak Pas Di Dalam Betul Muharra Nah Terat Surat Nah Disini juga Akan Diterangkan Ada beberapa Aspek Di dalam Jantung Hati Diterangkan Naksu Ada Rahsa Dan Ada Aku Berarti Semua Allah Menetapi Adanya Dibatul Makmur Dibatul Muharra Semua Ditutup Dengan Ijad Yang Sebut Rahsa Oh Dibatul Mbah Dibatul Mendalamin Bahasa Insum Jadi Jadi Karena Mbah Memahami Kejawa Tulen Saya Anggap Misah Yang Yang Anggap Wajah Menyakini Ketuhan Dan Meniman Pengetah Sang Tosani Atau Penebuhan Iman Iman ini berarti Iman ini kepada iman Atau bahasa jaman dulu Iman Tokid Tokid itu iman Tauhid Kan orang-orang jaman dulu Bahasanya kan gak bagus Iman Tokid Padahal bahasanya iman Tauhid Nah ini bahasanya seperti ini Dalam diri Ya memang orang tanpa ada hati Susah ya Susah Sampai wah Habis saya dirampas pada hati Ya Ya Ini saya Gak mau bicara terlalu banyak Mungkin lah artinya nanti Bahasanya nanti Munafik Munafik artinya mbak Ya cara ini Mumpahin mbak Yang ketek Kayak ngerti-ngerti Munafik itu Mungkak Nabi Pikiran kotor Harus singkatan Mungkak Nabi Kerja lagi Itu orang munafik Wajahnya Nabi Pake sorban Jidarnya kapalan Siang perempuan Pake jilbabnya Sampai tutup rapat Tapi jiwanya kotor Itu disebut Munafik Mungkak Nabi Pikirannya kotor Wah ini bit ah Ini bit ah Dasmu Nah Baik gitu Oke ini saya Saya gak mau bicara lebar Mengenai Baik tul Mukaram Lalu saya ingin agak Berpindah ke Benjaman Ke Enam Enam Channel Mana nih Mbak Dipalaki Enggak Bokanti Iyon Barang Masih Satu pada Muka Satu pada Muka Muka Satu pada Satu pada Satu pada Muka Satu pada Muka Satu pada Satu pada Setelah disampaikan oleh Mbak Dipal Yana Kejangan Yang Kelima Tadi Kan Tinggal Kejangan Yang Keenam Yang Mengenai Pambuka Tata Malike Ingalem Beta Muka Das Yang Isinya Ini Mas Bismo Sejatinya Insun Anata Malike Anas Sajroning Beta Muka Das Aku Omah Ngoning Pas Ujan Insun Jum Meneng Anak In Kemaluan Ning Adam Ya Kang Anas Sajroning Kemaluan Iku Prinsilan Kang Anak In Antaraning Prinsilan Iku Muka 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 Iku Mani Ya Sajroning Mani Iku Madi Sajroning Madi Iku Wadi Sajroning Sajroning Wadi Iku Manikem Sajroning Manikem Iku Rasa Sajroning Rasa Iku Insun Ora Anak Pangeran Anang Insun Dak Kang Limputi Im Kahanan Jati Jumeneng Sajroning Nuk Kagain Tumurun Dadi Johar Awal Im Kono Wahanani Alam Atadiyah Alam Wadah Alam Wakidiyah Alam Allah Alam Miksar Alam At Sam Alam Insan Pamir Dadi Ini Manusokan Sampurno Iku Sejati Sipat Insun Disini Daripada Pambuka Latam Alik Dalam Betal Muka Kas Intinya Gimana Ya Intinya Menyatakan Bahwa Alok Bertata Di Baitul Mukadas Atau Baitul Matis Yang Merupakan Tempat Sucinya Yang Berada Di Alat Kelamin Manusia Saya Saya Punya Gambaran Berarti Aku Atau Aku Berkenpat Di Kelamin Manusia Karena Setiap Berarti Suci Karena Setiap Itu Yang Disuci Dan Dibersihkan Gambaran Seperti Itu Bila Bila Berarti Allah Berdiam Di Baitul Matis Yaitu Sehingga Sama Kesucian Allah Berarti Kalau Dalam Bahasanya Agak Sedikit Ini Allah Mengejab Wantah Menjadi Manusia Manusia Adalah Tajali Penjelmaannya Yang Diciptakan Oleh Allah Yang Pertama Adam Bukan Awal Laki-laki Adam Tapi Nggak Tahu Marekat Laki-laki 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 Tumpuan Nggak Tahu Pasti Laki-laki Intinya Nah Kenapa Berarti Pada Ciptaannya Pertama Manusia Yang Manusia Pertama Dan Nabi Adam Imbar Bodoh Yang Tengah Dima Baju Yang Tengah Dima Masa Yang Gak Ngerti Nama Kuhun Yang Gak Ngerti Nama Binatang Sehingga Allah Mempelajari Memberitahu Kepada Adam Melalui Dibir Nah Di Dalam Dukat Gak Memang Jadi Di Dalam Eklamin Di Eklamin Sperma Sperma Yang Bahasa Pasarannya Ya Mau Nama Akadak Kota Diamani Di Dalam Bahasa Ilmiah Nama Sperma Di Dalam Sperma Itu Terdiri Dari Beberapa Lapisan Titik Tembus 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 Sampai Dengan Bahasanya Nuka Oh Ya Sperma Tersebut Yang disebut Namanya Sel Sel Telur Dan Di Dalam Rahim Wanita Itu Terdapat Namanya Telur Itu Yang Belum Hidup Cuma Hanya Cantang Neto Lalu Bahasa Si Dokter Sel Sebut Menghidupkan Telur Berapa Ribu Jenis Telur Yang Di Dalam Sperma Tersebut Itu Terjadi Penghidupan Nah Berarti Begini Allah Menciptakan Kesucian Makanya Kesucian Allah Adanya Di Alat Kemaluan Ada Sampai Hari Ini Semua Kesucian Pasti Kemaluan Kasih Disucikan Sehingga Untuk Menutupin Nupa Sebagai Apa Hijab Agar Ada Tadi Yang Kemarin Disebut Namanya Kaca Mirayatul Hayyari Cermin Kalau Tidak Ada Seperti Itu Tidak Mungkin Allah Menciptakan Lagi Manusia Di Surga Diturunkan Lagi Ke Bumi Di Surga Bolak Balik Cap Jadi Ada Tiga Titik Baitul Makmur Baitul Muharam Dan Baitul Mukaddes Atau Baitul Maktis Ini Makom Makomnya Allah Ya Mohon maaf Seperti Bahasanya Yang Sekarang Kalau Orang Yang Ngerti Loh Kenapa Kalau Memang Itu Kesucian Yang Allah Kenapa Pada Saat Lagi Hai Perempuan Tidak Boleh Sholat Ya Bahasa Sari Ya Tapi Kalau Pakai Bahasa Tarekat Atau Bahasa Madipat Kenapa Yang Hayat Tidak Boleh Sholat Karena Suci Dia Samping Suci Tidak Boleh Sholat Kenapa Suci Karena Dia Sedang Membenahi Di Alam Rahim Jadi Disitu Ada Alam Asam Maksud Alam Ahdian Alam Wahdat Alam Asam Alam Maksud Alam Insan Kamil Jadi Manusia Jadi Setetas Air Berubah Menjadi Sesedara Sesedara Berubah Menjadi Segumpal Daging Segumpal Daging Baru Berbentuk Jari Karena Ini Kita Pertama Kali Yang Tum Bukti Rahim Itu Delunjuk Delunjuk Dulu Makanya Kita Alayaturi Kayak Begini Kayak Mbak Tunggu Tunggu Tanca Napa Hahahaha Buat Kudaro Ya Nah Itu Pertama Lalu Tunggu Makanya Kata pasti berarti kan disini udah jelas kemanapun kau menghadap disitulah wajahku ada di surat Al-Baqarah gak usah cari jauh adanya di otak adanya di hati adanya di keramin semuanya harus memakai cermin hayatul hayat cermin malu makhluk akibat perbuatan kita karena apa di dalam diri kita ada Allah di surat Al-Qaw juga ada diterangkan di surat Al-Baqarah juga diterangkan mengenai Allah aku lebih dekat daripada urak leher kan umum ustaz berbicara segala berbicara umum kan begitu kan gak ada yang tapi mereka tidak bisa menerjemah hasil tidak bisa nah disini lah artinya etika kehendak kontrak dan hidup tapi disini gak boleh menyatakan diri dia Tuhan gak boleh kan ada kan aku Jibril kan ada kan Ria Eden Jibril kan begitu kan kayak kayak ada yang mengaku bisa manggil Nabi itu mah gemblum lagi itu yang ada paranormal bisa manggil Nabi itu paranormal ningsiti nampi bisa manggil Nabi Muhammad suci banget banyak jadi kontroversi semuanya tapi disini mahkom-mahkom ini mahkomnya orang-orang yang mengerti aliran Tautik yang dilandaskan yang dibawa oleh para kanjeng wali sampai saat ini Mbah Rekiseno bisa membaca atau melancongkan diri tersebut ini berarti kan kumpulan daripada hadis kumpulan daripada ayat Allah disitu tertera juga banyak firman-firman Allah yang menyatakan diri dia kemanapun kau menghadap disitulah wajahku juga ada Allah lebih dekat daripada urat leher ya ada semua komplek jadi tidak perlu mencari jauh-jauh ya Allah ya ya tapi kalau orang yang tidak mengerti Allah ya repot iya sholat yang tidak mengerti siapa sembah siapa menjembah sholat yang asal sholat aja ya repot ada Allah dan Muhammad kalau dikatakan masa itu Allah diganti nama surah ya disembah juga jadi hanya mengingatkan mengingatkan ketahulitan jadi kalau saya sih berbicara kayak gini karena saya punya apa ya punya keyakinan tersendiri ya syariat ya tarekat ya hakikat tetap tidak boleh berbahasanya lebih menyalahkan satu sama lain karena semuanya dia tadi menanggung badannya sendiri terima kasih Terima kasih.